Kita ini kan sebetulnya gamang, ragu-ragu. Setelah zamannya Pak Harto Lengser, itu kita melakukan yang namanya kejenderungan politik bumi hangus. Jadi semua yang berbau suharto, itu salah semua. Padahal sebuah ideologi itu kalau tidak dikampanyekan, tidak dijalankan, tidak didoktrinkan, bagaimana ideologi itu akan bertahan. Terima kasih telah menonton! Ini membawa teman 25 orang dari Ampel dan Builali. Salah satunya, nanti kalau sebutkan jangan kaget, salah satunya adalah Bapak Kiai Haji Habib Masturi. Tolong Pak, begitu Pak. Dia ini alumni gontor, teman sekelasnya Abu Bakar Basir. Temannya Abu Bakar Basir. Tetapi dia sangat dekat dengan kami yang dari Gerija Katolik. Dia ini pernah menjadi anggota DPRD, Wakil Ketua DPRD Boyolali. Pernah menjadi Wakil Bupati Boyolali. Dan sekarang menjadi Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Boyolali. Kami orang-orang Kristen Katolik kalau kesulitan mendirikan Gerija, saya lari ke beliau. Pak, aku hargai Gerija Angel. Dia jawabnya gampang. Kau sehari-hari rame, menengguh wawengku wawong sasingkas gawinan. Hebat ya. Ternyata 8 bulan kemudian, itu dame saja. Nah, gitu loh. Ya, strateginya bagus. Kemudian yang ini ada satu, mungkin ada pernyataan, pertanyaan, dan pernyataan. Pertanyaan itu juga kepada siapa? Ya, ketiga-tiganya. Saya alumni Satya Wacana, Pak. Sama dengan Pak. Alumni Fakultas Pendidikan, kemudian Alumni Fakultas Hukum, dan juga Alumni Fakultas Teologi, jurusan Bimbingan Konseling Pastoral. Ya, semuanya. Ini kepada ketiga-tiganya, Pak. Suatu pertanyaan. Yang pertama, tadi dikatakan bahwa Pancasila itu adalah cara berinteraksi antar kita sesama bangsa. Nah, itu kan merupakan dasulen. Sekarang dasenya, dulu pada waktu Orde Baru itu ada dasenya itu P4. Peduman, penganggiatan, pengamalan Pancasila. Nah, sekarang akan saya tanyakan kepada pembicara pertama, kedua, ketiga. Apa jeleknya P4 itu sebenarnya? Kenapa dimusuhi? Padahal itu sebenarnya bagi kami yang minoritas itu baik, Pak. Ya, P4. Kemudian yang kedua, saya lupa bukunya apa, tetapi von Maximus Susino pernah menulis demikian. Bahwa di dalam suatu bangsa atau di dalam suku bangsa itu tidak pernah ada bangsa yang kafir murni 100%. Mereka sudah punya kepercayaan kepada yang maha kuasa. Dan itu dinamakan agama yang autuhtun. Kemudian kalau datang agama dari luar, itu akan dua akibatnya. Yang pertama adalah agama yang aluhtun. Itu adalah agama yang bisa inkulturasi. Tetapi akan menjadi agama yang heterotuhtun. Dan itu akan menyebabkan gegar, saya lupa, gegar, pokoknya istilah psikologi, gegar budaya atau gegar apa. Dan itu akan menyebabkan perbenturan di dalam masyarakat. Nah, saya terutama kepada Pak Bambang yang budayawan. Apakah pendapat ini benar? Bambang mana ini? Bambang Norseno. Pak Budayawan. Kemudian, ini pertanyaan juga kepada ketiga-tiganya. Sri Sultan Hamengku Buwono, saya pernah mengikuti seminar. Sri Sultan Hamengku Buwono X. Itu mengatakan demikian. Dulu pada waktu gereja belum banyak, mejid belum begitu banyak. Orang ke mejid belum begitu banyak, ke gereja juga belum begitu banyak. Masyarakat Jogjaki rukun banget. Rukun banget. Tetapi setelah sekarang itu, orang beragama semua. Kok selalu ada masalah? Opo kiro kiro dakwai sing salah pernah mengatakan begitu. Yang ketiga. Ini untuk Pak Bambang Norseno ini. Seh Siti Jenar itu fakta atau mitos, Pak? Ya, ini saya banyak baca buku-bukunya Pak Bambang Norseno. Salah satu kenapa saya mengajak istri, anak-anak saya, ponak-ponakan saya ikut seminar itu, kepengen lihat seperti apa Pak Bambang Norseno itu. Karena biasanya hanya ketemu di Youtube. 22 orang itu keluarga semua. Ada kakak saya, adik saya, ponakan saya. Ada yang muslim, ini muslim ini. Kemudian, ini kepada Pak Hakim. Bahwa ada rencana akan dibentuk undang-undang kerukunan umat beragama, termasuk kepada Pak Bambang Norseno. Yang kebetulan Pak Bambang Norseno ini adalah tokoh nasional di bidang penuh saat ini. Aduh, sudah 71 tahun itu gini nih. NKRI harga mati. Dia adalah tokoh. Pak, saya tidak setuju dengan rancangan pembentukan undang-undang kerukunan beragama. Itu nanti kalau dibuat, akan menjadi undang-undang yang kriminogen, Pak. Akan semakin banyak orang yang dipenjara. Sekarang ini banyak orang dipenjara, karena apa? Pembentukan undang-undang ini hanya kepingin memenjarakan orang. Dan itu siapa yang senang? Yang senang kepala penjara dan sipirnya, dan pengacara. Ya, termasuk saya kebetulan sekarang jadi pengacara, Pak. Saya dulu pegawai penjara, umur 50 tahun, pensiun. Terjadi pengacara. Nah, kemudian kepada Pak Hakim ini, di dalam penerapan hukum di Indonesia itu sekarang memang selalu terjadi trial by press dan trial by mess. Saya tidak setuju dengan Indonesia Lawyer Club, kalau yang dibahas adalah perkara yang sudah disidangkan atau perkara yang sedang diselidiki oleh para penegah hukum. itu akan menyebabkan bias. Nanti hakimnya akan memutus, masa sudah seperti itu, kalau saya putuskan seperti ini, saya dianggap hakim yang tidak benar. terakhir, sebenarnya masih baik, tapi ini saja ya. Tentang pengalaman Bapak mengadili pidana penodakan agama, saya pernah mendapatkan narapidana yang sebenarnya buyon, tapi akhirnya dipidana enam tahun dengan tujuan pasal 156A. 17 Agustus ada drama, dia itu, bukan drama ya, apa ya, komedilah. di dalam adegan itu, sebentar-sebentar, saya tak berdoa dulu, dia cuma mengatakan begini, karena dia, kun kun faya kun, telur ayam lebih besar daripada telur kalkun. seketika tidak ada masalah, dua hari tidak ada masalah, sebulan kemudian, terjadi demo bahwa ini pencemaran agama. Terjadi demo. Dan kebutuhan itu dipidana maksimal, Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Itu saja, terima kasih. Ini enam pertanyaan. Orang Jawa begini, Pak. Eh, sebenarnya korupsisan, gitu. Orang korup, kurup. Kalau singgah, tuh. Ya, mahasiswa, sebutkan nama asal? Nama saya Gabriel, dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Mungkin pertama-tama, saya ingin mengucapkan, selamat Natal, Nabi Muhammad, bagi rekan-rekan Muslim. Sudah Natal duluan, maulid Nabi, pada hari ini. Dan pertanyaan saya begini, kepada Bapak Romo Daniel, maupun kepada Bapak Bambu, Bang Nursina. Tadi Bapak juga sudah menjelaskan, bahwa, masing-masing agama, mempunyai klaim, kebenarannya sendiri-sendiri, dan itu sah-sah saja, dan saling mengkafirkan, kita harus sadar, kita sama-sama kafir. Nah, kita juga, melihat bahwa, khususnya agama Kristen dan Islam, itu kan punya sifat, agama misi, gitu ya. agama dakwah, yang sesuai dengan, amanat agung, masing-masing agama. Dalam konteks Indonesia, yang beragam, kira-kira, apakah amanat agung ini, masih relevan, atau perlu ada, kontekstualisasi mungkin, atau, dimensi baru dari, amanat agung, supaya, di satu sisi, kita mengamalkan, iman kita, sebagai, Islam maupun Kristen, tapi di sisi lain juga, kita hidup, sebagai seorang yang, menyadari, untuk hidup bersama, dan bersesama. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih, singkat padat. Yang, terakhir, untuk sesi, pertama, nama, Amos Gunawan, begitu. Asalnya dari, Sukarjo, saya mau matur, dengan beliau Pak, Bambang Nur Sino, dengan, Bapak Daniel, mengikuti paparan, Panjerengan Pak, kami akan, bertanya, apakah, mempertahankan, negara, dan bangsa, adalah, bagian, dari iman? Itu, pertanyaan kami. Maksud saya, supaya, orang Kristen, itu, tidak merasa, menjadi nomor dua, di negeri ini, atau, malah, masyarakat, in the cause, sehingga, kayaknya kok, apa ya, gregetnya, kurang lalu, dianggap kurang, ikut berpartisipasi, di negara, dan sebagainya. Itu yang, pertama, Pak, nanti mohon, pencerahannya. Berikutnya, kepada beliau, Bapak, Pak, apa tadi, Pak Hakim, tadi ada pertanyaan, Pak, sering kita juga, ini, ada titikkan pertanyaan, sering, pendeta itu, diajak nyumpah, atau, diminta nyumpah, kan, diantaranya, apa itu, ada kata-kata, yang disumpah itu, dengan, berdasarkan, undang-undang, 45, sedangkan, undang-undang itu, sudah di amandemen, berkali-kali, apa Anda, disebut juga, undang-undang 45, yang sudah di amandemen, pertanyaannya, Pak. Menurut dia, yang titik itu, pembohongan publik, katanya, gitu. Maturnuun, saya kembalikan, berasal. Terima kasih, Pak Amos. Oke, sekarang, silahkan, mulai dari, Pak, Bapak Nur Senari, ya. terima kasih, karena pertanyaannya, cukup banyak, jadi, saya usulkan, kalau, yang, saya jawab, itu, bagian yang, lebih banyak, berkaitan, dengan, budaya, dan, apa, hubungan lintas agama, khususnya, tentang, Siti Jenar, tadi, yang lain-lain, soal hukum, dan teologi, mungkin, bagiannya, Romo Daniel, sama, Pak Hakim, ya, yang pertama, itu, apa, apa, salahnya, kemudian, B4, sebenarnya, tidak ada salahnya, kita ini, kan, sebetulnya, gamang, ragu-ragu, setelah, jamannya, Pak Harto, lengser, itu, kita, melakukan, yang namanya, kecenderungan, politik, bumi hangus, dari semua, yang berbau, suharto, itu, salah semua, padahal, sebuah ideologi, kalau tidak, di, kampanyekan, tidak, dijalankan, tidak, didoktrinkan, bagaimana, ideologi, itu, akan bertahan, sementara, ideologi, garis keras, kalau saya, kan, bukan, garis keras, saya, garis lucu, ideologi, garis keras, kan, di, indoktrinasi, lewat, forum-forum, keagamaan, ini, sebetulnya, bukan, agama, yang, salah, tetapi, forum agama, itu, ditumpangi, untuk, kampanye, ideologi, kilafah, di, 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 pen, di, yang namanya PPKN, itu, P-nya yang satu, itu sudah hilang, jadi, PKN, Pendidikan kewarganegaraan Nah kewarganegaraan itu ideologinya apa? Semua orang kan juga punya kewarganegaraan masing-masing Negara komunis juga punya pendidikan kewarganegaraan Pancasilanya mulai hilang Nah ini kemudian saya sampaikan Saya kepada teman-teman saya yang dekat itu lah Saya sampaikan Lalu saya ditawari waktu ceritanya ya Ditawari sama beberapa pemilik televisi itu Pak Bambang bisa gak ngisi-ngisi apa? Ngisi mimbar agama Kristen Tidak mau saya kalau mimbar agama Kristen Karena saya tidak merasa jadi rohaniwan Bagaimana kalau saya kasih mimbar ideologi Wah serem Pak, jangan Pak Terus saya dikasih waktu Bicara itu di TVRI itu sampai 4 atau 5 kali waktu itu Bicara tentang dialog aktual Tapi menentukan tema saya yang memilih pembicara saya Saya undang Profesor Damer Jati Supajar Saya undang tokoh-tokoh yang bicara tentang Pancasila Partai politik itu gak pernah ngomong Pancasila Menjelang pemiru 2009 Saya omong Pancasila Bangsa ini menurut Bapak sudah melupakan Pancasila Bangsa ini akan kewalat seperti Jambu Mente Sudah hilang dengan Pancasila Dimunculkan itu di web Untuk EGTV, TVRI Pancasila sudah dilupakan Berarti yang kalau begitu Yang Bapak lihat potret politisi sekarang ini Tidak punya jati diri Khususnya terhadap pengacu pada Pancasila gitu Pak Sedang silau-silaunya dengan ideologi lain Apa Pak misalnya? Ideologi agama Menurut saya ideologi agama itu adalah Ancaman baru bagi peradaban manusia Karena apa? Pasca jatuhnya komunisme sebagai sebuah rezim Ini sekarang muncul yang namanya Syahwatul Adyad Syahwatnya agama-agama Kebangkitan fundamentalisme agama Yang menawarkan diri sebagai Ideologi untuk memecahkan problem kemanusiaan Padahal sebenarnya agama itu kan muncul dari kontek ruang dan waktu yang berbeda Satu dengan yang lain Nah ketika diterapkan langsung dalam kontek yang berbeda Tentu kan harus mengalami yang namanya kontekualisasi Dikontekskan dengan konteks yang baru Ketika agama-agama semitik muncul dalam kontek timur-tengah Yang relatif humugin Maka tidak bisa diterapkan untuk konteks Indonesia yang bersifat heterukin Jadi revolution atau wahyu itu sifatnya abadi Tetapi implementasi dalam kontek ruang dan waktu itu yang harus berubah Menyesuaikan dengan negara dan bangsa Masing-masing Indonesia adalah jadi dirinya benika tunggal ika Dan ide ketuhanan yang maesah itu sebetulnya ide yang merangkum semua agama yang berbeda-beda Di dalam konteks refleksi bangsa kita yang khas Yaitu ketuhanan yang meta-religious Yang mengatasi bentuk fisik atau organized religion dari agama-agama Bahayanya kalau agama itu dijadikan ideologi politik Saya kira itu Dan itu harganya sangat mahal Perpecahan negeri ini Berarti 19 parpol yang punya ideologi Pancasila sudah pasti akan mendapat dukungan masyarakat gitu Pak? Saya yakin tetapi apabila parpol ini malu-malu tidak ngomong Pancasila Dia akan kualat dengan Pancasila sendiri Karena dia akan melawan jati dirinya sebagai bangsa Bapak melihat parpol ini masih malu-malu mengatakan Pancasila Nah sekarang kan trennya Trennya sekarang kalau kita lihat situasi global di dunia itu yang disebut Fukuyama itu kan The end of history Dan katanya the end of history itu akhir daripada sejarah Yang menang itu adalah ideologi kapitalis Nah semestinya sebagai bangsa Indonesia yang besar ya Yang punya rujukan historis yang begitu kuat Kita kembali merefleksikan negeri ini Dasarnya Pancasila Contoh ketika abad 20 Abad 20 ditandai dengan bangkitnya negara-negara nasional Sebagai reaksi dari kolonialisme, kapitalisme, dan imperialisme Pancasila muncul anti segala bentuk penjajahan Kemudian yang kedua Waktu itu abad 20 itu lagi perang dingin antara blok kapitalis dan blok komunis Pancasila didengungkan sebagai Hoker of Tracking Pengangkatan ketarap yang lebih tinggi dari Declaration of Independence of America dan Manifesto Komunis Nah sekarang ini mana pemimpin-pemimpin bangsa yang bicara Seperti itu lagi Ini bahaya sekali Jadi pemimpin kita ini sekarang lebih pragmatis Asalkan calon saya menang Apapun ideologinya Koalisi lah itu kan parah Artinya ini Pancasila sudah mau ditinggalkan gitu Pak? Moga-moga tidak Tetapi kejendurungan semacam itu kuat saya lihat Gara-gara saya ngomong ekstrim itu saya dipanggil Pak Taufik Emas Kalau nggak ngomong ekstrim nggak dipanggil saya Terus cerita saya didoakan sama Romo Daniel waktu itu Nah itu kalau ada apa-apa saya itu minta Guntambah yang panggis itu Romo Saya ngomong di sana Gara-gara diundang itu konsep itu muncul Yang namanya empat pilar itu Nah karena konsep itu kesusu Salah kasih judul sampai digugat di Mahkamah Konstitusi Pancasila ke empat pilar Pancasila itu bukan pilar Pancasila itu dasar Terus saya bilang Saya dikasih tahu sama si Ahmad Basara Dari BDIB Mas sampai ngomong Sampai sampai lo nyusun Aku sih disalah nih katanya Nah tapi anda tahu nggak Itu minta maaf Partai-partai itu juga punya kerjaan nggak benar juga Tahunya dia nggak ngerti Bagaimana ideologi negara itu mau hilang Yang dia pikirkan Ini salah judul Kalau salah judul kan bukan berarti Substantinya yang salah Ini mengembalikan P4 P4 jadi 4P Terus saya jawab Lah kalau mau kembali mau apa sekarang Mengenai ideologi negara Tidak pernah disampaikan Akhirnya Mahkamah Konstitusi Jamannya Pak Mahut MD itu Memang menganggap bahwa itu salah Salah judul Karena memang secara Filsafat Pancasila itu kan bukan sekedar pilar Itu kan Dasar Ideal UD45 itu Hukum dasar negara Baru Bentuk negara NKRI Saya selalu sampaikan Kalau sekedar ngomong NKRI Harga mati Itu belum final Cuma NKRI Cuma bentuk negara Dasarnya apa Seolah-olah itu ada semacam Strategi By the scene Untuk menghilangkan Pancasila Dari negara ini Begitu saya ngomong Itu akhirnya Terus diperingati lagi Bukan karena saya Tapi saya hanya berfungsi Jadi provokator saja Saya itu kan Garis lucu itu Garisnya Dom Sumu Supeng Banyu Kalau saya banyak kelihatan Apalagi jadi anggota Dewan Itu kan Jadi sasaran tembak Makanya saya itu sudah mungkur Gitu-gitu saya Tidak perlu Yang saya perlukan Pokoknya negara saya itu Aman Damai Nanti kalau ada yang mulai Kalau ada yang mulai ekstrim Saya kadang-kadang nyonto ekstrimnya Supaya Ada tawaran ekstrim yang lain Kalau sudah sadar Yang balik Lagi garis lucu Ini memang Strategi komunikasi Bagi saya Jadi kalau kelihatan Saya di Youtube Kadang-kadang ngamuk itu Ngamuk terpimpin Sebetulnya Saya dalam hal itu Tunggu yang kuyuk Sambutipun galih Itu hanya Sebetulnya Gaya saya Karena apa Kalau kutub ekstrim itu Selalu ditambi Dengan lunak terus Yang ekstrim itu Terus dikenang Yang lunak itu Ikan tergelam Ini dibenturkan Dengan Wacana Anti wacana Kontra wacana Kalau sudah sama-sama Sejajar Yang balik Moderat lagi Ini gaya komunikasi Saya itu Gaya Koro-koro Tadi Terus kedua Dan terakhir Saya tidak Gabisan waktu Apa namanya Agama-agama itu Kalau saya setuju Sepenuhnya Dengan Roma Itu kan agama-agama Agama-agama besar Yang menentukan Definisi Sebetulnya Segenap Apa Kesadaran Tentang adanya The supreme being Itu agama Dalam pengertian Sebenar-benarnya Makanya Saya mengawali Tadi kan Dari Pra-Hindu Pra-Buddha Kenapa Ada kisah Haji Shoko Itu kan sebetulnya Indianisasi Nusantara Dengan membawa Ajaran Hindu Apa Anda sana Tidak ada Penolakan Ada Dewata Cengkar Itu kan penolakan Ketika Islam Muncul Itu juga harus Mengalami Sernoi Langkertan Bumi Disitu ada Pergulakan Di bawah Makanya Saya itu Dan-daninya Kan gini Marilah kita Jujur saja Mengakui Bahwa Yang jelek Itu jelek Sekalipun Itu ada Di Komunitas Agama Kita Dan yang Baik Itu baik Sekalipun Itu ada Di rumahnya Orang lain Kalau Dari sini Saja Kita Sudah Tidak Jujur Nah Terus Kemudian Yang dibawa Kaum Agama Itu apa Perang Simbol Akhirnya Maka Seperti yang Dikatakan Sri Sultan Dulu Mejiti Tidik Grijoni Tidik Kok malah Aman Aman Malah Wakeh Karena Salahnya Salah ritual Hanya Soal Simbol Bukan Pada Hakikatnya Nah Makanya Saya katakan Cobalah Kita Lihat Bagaimana Dulu Wali Songo Itu Tidak Langsung Apa Satu Generasi Itu kan Beberapa Angkatan Dari Jamannya Seh Jumadil Kubro Seh Subakir Kemudian Generasi Berikutnya Maulana Malibraim Generasi Berikutnya Sunan Ampel Sampai Sampai Apa Generasi Setelah Pajang Dan Mataram Pandemban Senopati Kemudian Sampai Sultan Agung Sastro Gending Sampai Mataram Itu kan Panjang Prosesnya Jadi Kristen Pun itu Harus Sabar Juga Kristen Kristen Instant Itu kan Kristen Model Indomie Itu kan Yang Merusak Kadang-kadang Jadi Kristen Indomie Itu apa Yang pokoknya Sorak-sorak Huri saja Tanpa Pendalaman Nah ini Juga Pernah Dialami Oleh Saudara Kita Sebelum Kristen Itu masuk Ke Indonesia Makanya Bagi saya Bicara Tentang Kebudayaan Itu Tidak Bisa Lepas Karena Itu Sebetulnya Lapisan Kehidupan Kita Itu Kita Tidak Ada Tanpa Generasi Sebelum Yang Itu Makanya Sebetulnya Coba Sunan Kudus Dintemak Dulu Dintemak Jadi Mufti Kemudian Karena Ada Gesekan Politik Juga Pada Kasus Aryo Penangsang Dan Joko Tinggir Itu Pindah Ke Kudus Disitu Beliau Melakukan Revolusi Kebudayaan Bayangkan Islam Boleh Enggak Makan Sapi Boleh Tapi Kenapa Sunan Kudus Melarang Makan Sapi Karena Hormat Dan Respeknya Pada Umat Hindu Sampai Hari Ini Pun Kan Tidak Ada Orang Kudus Makan Apa Sapi Yang Ada Makan Kerbau Artinya Apa Saya Tanya Kepada Teman Saya Kenapa Kamu Tidak Makan Sapi Toh Halal Di Islam Larangan Sunan Kudus Semua Makanan Tahir Bagimu Karena Tapi Celakalah Orang Yang Gara 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 Makanannya Orang Lain Jadi Tersandung Sebetulnya Kalau Orang Hindu Tidak Boleh Makan Sapi Orang Islam Tidak Boleh Makan Babi Tapi Halal Dan Haram Ini Halal Bagi Siapa Halal Bagi Islam Atau Halal Bagi Hindu Kalau Misalnya Spirit Seperti Ini Dibawa Luar Biasa Simbol Simbol Agama Lama Pun Itu Tidak Dihilangkan Tetapi Dimaknai Secara Baru Sama Orang Jawanya Misalnya Anak Bacang Ngireng Angin Ane Wubanyu Segoro Ngoni Ngone Kebudung Kul Sasi Sesap Gu Marang Apa Maknanya Itu Wayangan Kan Kalau Goro-goro Kan Selalu Muncul Setelah Itu Keluar Bedoro Semar Semar Iku Tegasi Samar Terima Mergokat Ketika Samyomas Tani Apa Dewa Pot Tita Yen Tita Kasin Nungan Tijo Yen Dewa Nyatani Sudro Popo Ngulam Doro Semar 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 Menunggali Tavlo Gusti Kira 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 Dua Kristengarani Itu Dwi Kudrat Kristengar Salah Tidak Salah Juga Dwi Basah Jawah Ini Simbol Simbol Kadang-kadang Sarat Dengan Makna Teologis Ketika Itu Dipakai Oleh Yang Lain Misalnya Kalimah Soto Jadi Kalimah Sadat Asalkan Kemudian Kita Bisa Bertanggung Jawab Di depan Komunitas Kita Di depan Tuhan Tidak Masalah Tapi Intinya Jangan Melukai Orang Lain Dakwah Ya Dakwah Tapi Rauh Sanya Koncone Karena Kicap Orang Nomor Teluan Padahal Simbol Itu Sekarang Anak Bajang Itu Cacat Wong Lahir Sukerto Kalau Di Kristen Namanya Dus Asal Bukan Karena Dus Wong Tuhan Ditanggung Enggak Tapi Dia Lahir Dalam Kodrat Keberdosaan Giring Angin Wah Itu kan Kalifatullah Filar Itu Orang Cacat Kelemahan Manusia Karena Manusia Diciptakan Sebagai Makhluk Yang 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 Lemah Giring Angin Ngoni Ngoni Siapa Anak Banyak Segorok Segorok Ditahu Di Apa Itu Di Apa Namanya Di Kuras Ngoni Ngoni Kebudungkul Yang Tulus Ya Tapi Sasisnya Sabi Gumarang Itu Hubungan Atman Brahmat Kiai Tunggul Wulung Mengerti Anak Anak Kebudungkul Untuk Kontek Dakwah Kristen Sunan Kudus Memasang Sabi Gumarang Orang Hidup Dan Datang Semua Tertarik Seperti Lembu Andini Kemudian Kotbah Tentang Surat Al-Baqor Artinya Ini Kontek Kualisasi Dan Itu Terjadi Pada Semua Agama Al-Baqor Kan Sabi Betina Sajani Orang Hubungan Sabi Betina Terus Sabi Gumarang Orang Enak Tapi Jura Popul Kreativitas Budaya Orang Tanpa Terasa Ditegur Diperbarui Tapi Tidak Marah Karena Tidak Ada Yang Terluka Maka Jangan Ada Dusta Di Antara Kita Kita Lebih Jujur Mengatakan Ini Kita Orang Jawa Masa Enggak Oleh Simbol Simbol Kemudayaan Tapi Apa Ada Gap Ada Ketika Mbah Kulen Mbah Kulen Itu Penginjil Yang Dengoro Itu Itu Masih Terahnya Apa Panemban Romo Dari Jalur Ibu Ya Panemban Rom Terahnya Sunan Tembayat Membawa Injil Ke Jawa Timur Dengan Kejawennya Disalah Pahami Sama Yang Namanya Raden Raden Panjino Toroto Wong Wirang Isen Wong Jawa Salin Agung Isen Dimana Wong Gini Solan Salin Dulu Waktu Kita Masih Apa Prahindu Buddha Hindu Dateng Masuk Sugeng Rawo Ong Karan Namas Siwa Buddha Masuk Sugeng Rawo Tapi Apa Mangkuk Bumi Bakti Diratu Bakti Didewata Mestinya kan Celesai Mangkuk Bumi Patuh Pada Raja Ini Hierarki Seperti Abuna Patuh Kepada Uskup Uskup Patuh Kepada Yang Di Atas Ini Hierarki Mestinya Di Atas Dewata Sudah Titik Tidak Dewata Bakti Diam Di Atas Teologi Agama Agama Atau Keyakinan Agama Itu Masih Ada Keyakinan Universal Pada Semuanya Itu Ada Tuhan Yang Maha Kuasa Mbah Agama Mopo Makanya Dari Yang Muncul Kata Sembah Yang Zaman Majapahit Benika Tunggal Lika Tanhana Dharma Mangrua Konsep Ini Kuat Sekali Di Negara Kita Hanya Kita Aja Seperti Minderwarde Komplek Dengan Budaya Kita Seolah Kalau Sudah Yang Ngomong Itu Orang Bule Kita Hormat Tapi Leks Ngomong Gaya Belangkonan Lokal Mari Kita Ubah Paradigma Kita Saya Kira Itu Yang Saya Sampaikan Supaya Saya Tidak Terlalu Panjang Saya Siti Jenar Itu Historis Bapak Ibu Bisa Membaca Keropak Ferrara Keropak Ferrara Itu Adalah Dokumen Sejarah Tertua Tentang Islam Di Indonesia Keropak Itu Lontar Sekarang Disimpan Di Ferrara Di Italia Keropak Itu Tertulis Di dalam Bahasa Jawa Peralian Majapahit Demak Terus Kemudian Sumber Kedua Itu Namanya Suluk Wujil Dari Apa Sunan Bunang Ajaran Ajarannya Kepada Sehbari Itu Bahasanya Mirip Dengan Bahasa Pararaton Jelas Jelas Wali Songo Termasuk Siti Jenar Itu Adalah Tokoh Historis Cuma Karena Tradisi Kita Lebih Banyak Tradisi Lisan Maka Dalam Kisah Babah Dan Sebagainya Itu Tidak Semuanya Historis Tapi Bisa Dilacak Tokoh Itu Tokoh Historis Terima